Halo semuanya, kembali lagi di Harian Project Hari ini kita bakal bikin gambar yang ada di depan ini Dan karena kita udah lama banget gak bikin tutorial Maka kita langsung aja ke tutorialnya Oke, yang pertama kita langsung buka aja ilustratornya Terus kita biasa bikin canvas 800x800 Habis itu kita langsung masukin gambar referensinya kayak gini Kita perkecil aja Biar gak terlalu gede Ini kurang gede Kita gedein dikit Kita langsung namain aja referensi ref Kita bikin layer baru Kita lock layer sebelumnya Dan kita ke layer yang baru Buat gambar sketchanya Kita namain dulu sketch untuk sketch Kita langsung pake paint brush tuh Kita langsung coba aja Terus double click di brushnya Dan pilih paling kecil, satu aja Dan kita pake warna merah untuk sketch Atau terserah kalian mau warna apa aja Kita no color untuk fillnya Dan outline-nya warna merah Kita langsung gambar aja sketchnya Kita juga bisa atur smoothnya Dengan double click di paint brush Lalu tinggal atur aja Smooth atau enggaknya Terserah kalian Kita coba bikin Bulat dulu untuk kepalanya Sebagai acuan aja Terus kita garis Gambar dua garis Di tengah dan di samping Buat mata dan posisi hidungnya Oke kita langsung bisa skip aja Langkah ini karena sama Pengerjaannya Kayak gitu mulu Nah ini udah jadi Kita langsung geser ke agak tengah Dan bikin layer baru Namain warna Karena kita bakal bikin warna Di gambar ini Oke setelah itu kita pake Pencil tool Shortcutnya N Kita langsung aja Gambar mana yang bakal kita warnain Pilih warna dulu Sesuai yang kalian inginkan warnanya Tinggal langsung gambar aja Bagian mana yang mau kalian warnain Kayak gini Terus tinggal rapihin Pake pencil tool juga Terus kita Switch colornya Kayak gini Nah Udah keliatan Kalau udah rapi Berarti kalian tinggal lanjut Ke bagian yang lain Buat diwarnain Sekarang kita lanjut Ke topinya Masih di Layer Warna Terus kita Switch lagi Kayak gini Kalian bisa liat Udah rapih apa belum Atau kalian bisa rapihin Pake Pencil toolnya juga Kayak gini Terus bisa double click juga Dan ubah smoothnya Kalau kalian merasa ini Terlalu gak smooth Kalian bisa ubah smoothnya Abis itu kita switch lagi Biar gak ngalangin Kita bisa lock dulu Layer warnanya Bikin layer baru Kasih nama outline Dan sekarang kita bakal pake Paint brush tuh Shortcutnya B Dan double click Buat atur smooth Terus kita atur Tiga aja atau dua Terserah kalian Terus kita coba dulu Switch Warnanya Kayak gini Biar keliatan Mana yang Bakal kita tambahin Outline Topinya juga Kita switch Dan kita simpen di Bawah Sketch Biar keliatan Kayak gini Kita bisa Lock lagi Kalau udah selesai Dan balik ke Layer outline Dan kita Mulai kasih outline Edit Edit-edit Pake direct selection tool Shortcutnya A Ini kalo kalian Merasa ada yang Ini udah bagus Garisnya tapi Kurang dikit gitu ya Tinggal di edit aja Pake direct selection tool Kita atur lagi smoothnya Terlalu smooth Ternyata Kita lanjutkan pengerjaannya Untuk semua garis Yang bakal kita Tebelin Atau kita bikin outline Jangan lupa subscribe dulu Dan like Dan komen Apapun Di bawah sana Nah sebelum lanjut Kan dari kemarin Bosen ya Videonya tutorial-tutorial Mulu gitu ya Nah terus Aku mikir nih Gimana nih Biar Setidaknya Gagah Gambar mulu Tapi gambarnya Jadi beneran gitu ya Jadi ada di produk yang beneran Nah akhirnya Aku Nemu tuh Website Namanya Thisnew Nah kalo kalian penasaran Kalian bisa langsung Search aja Di google Atau ketik Thisnew Nanti juga bakal keluar Nanti klik yang paling atas Itu website resminya Nanti kalian bakal diarahin Ke website resminya Disini Websitenya Adalah Website untuk nge-print Desain kalian Sesuai yang kalian inginin Di barang apapun Yang kalian inginin juga Disini ada banyak banget Dari tas Tumblr Totbag Sepatu bahkan Topi Banyak banget kalian bisa pilih-pilih Nah Kita bakal coba Demonstrasiin Kita langsung klik aja Design now Kayak gini Terus nanti kalian bakal diarahin Ke produk-produknya Disini ada banyak produk Yang bakal ditawarin Atau bisa kalian pilih Kalian bisa pilih Misalnya aku bakal pilih Totbag Aku pilih yang ini Misalnya Tinggal klik aja Terus nanti Kalian Kalau mau ngedesain Sendiri Atau kalian punya Desain sendiri Tinggal klik Design Abis itu Kalian tinggal Login aja Kalau udah punya Karena aku udah punya Disini Akunnya Tinggal login Atau kalian Kalau belum punya Kalian tinggal daftar Abis itu kalian bakal diarahin Ke tab desain Disini Ada aturan untuk ngedesainnya juga Untuk desain yang bisa ditambahin Aku langsung tambahin aja Desain aku sebelumnya Di video aku yang sebelumnya juga Kayak gini Terus kalian tinggal Pilih yang belakangnya Kalau tadi bagian depan Sekarang bagian belakang Aku bagian belakangnya Cuma bakal Kasih warna Orange aja Full Yang lainnya aku hapus Ini sebagai contoh Desain sebelumnya tadi Aku tinggal hapus Nah ini previewnya Kalian bisa juga liat Disini udah Keren banget ya Keliatannya Abis itu Kalian tinggal Klik save Abis save Muncul buy atau sell Aku mau buy disini Atau beli Abis itu Kita tinggal pilih Kuantitasnya Dan Langsung lanjut Ke pembayaran Segampang itu Teman-teman Untuk mewujudkan Desain kalian Yang diidam-idamkan Ke bentuk Barang yang kalian Bisa pilih Berbagai macamnya Aku bakal pakai standar aja Disini Terus aku bakal langsung Ke pembayaran Pembayarannya disini Juga ada macam-macam Dari murai Paypal Sampai bank Juga ada Kalian tinggal pilih aja Oke Kita coba dulu Nah ini Disini aku bisa lihat Orderannya Nah kalau kalian Penasaran Ada produk apa aja Disini kalian bisa langsung Balik ke Homepagenya Terus ke produk Terus kalian bisa pilih Disini Produk terlaris Misalnya ya Disini ada yang trending Dan ada yang paling aku suka Yaitu Ada sepatu Disini ada sepatu Hitam Kayak gini Ini keren banget Kalian bisa lihat Disini juga ada banyak contohnya Terlebih lagi Kalian bisa pakai Desain kalian sendiri Di sepatu ini Keren banget kan Nah ternyata Setelah aku pesen Pengantarannya cepat Dan juga aku tinggal Santai-santai di rumah Terus paketnya datang Sesimpel itu Dan inilah video Produk yang aku dapat Dari website Disnew Ada tumblr Disini desainannya Desainan aku sendiri Dengan bantuan Website Disnew Oke Lanjut ke produk selanjutnya Ada Totebag Ini yang tadi Barusan aku desain Langsung diantar ke rumah Dan ini hasil jadinya Keren banget Warnanya juga sesuai Dan bahannya juga berkualitas banget Aku suka Oke Yang terakhir Ada Ada si ganteng ini Sepatu Desain abstrak Nah ini dia sepatunya Dia ringan Dan juga Keren banget Dia juga empuk Dan Awet tahan lama tentunya Bahannya juga berkualitas Dan Emang cocok buat kalian pakai Kemana-mana Dan Untuk acara apapun Ini juga empuk Dia lentur banget Gak keras Dan yang terpenting Dia Dia ringan Dan gak bikin kaki kalian pegel Oke Nah itu dia Tadi produk-produk yang aku dapat Dari website Disnew Yang aku langsung desain Tadi barengan sama kalian Dan Kalau kalian penasaran Langsung aja Klik website-nya Ada di deskripsi box Di bawah Juga aku punya Hadiah spesial buat kalian Kode promo Yang khusus Kalian akan dapatkan Kalau pakai link yang aku kasih Kalian bisa klik aja Di bawah langsung Oke Nah itu dia Website Disnew Yang bisa bikin desain kalian Ada di barang Yang kalian inginkan Oke Kita lanjut lagi Gambarnya Setelah tadi Kita coba Bikin semua outline-nya Kita bakal lanjut Ke ngegambar matanya Disini aku pakai Blub tool Shortcutnya Shift B Dan kalian juga bisa Atur-atur Size-nya Pakai Kurung siku Kurung buka siku Dan kurung tutup siku Kalian bisa atur aja Kalau kalian pengen kecil Kalian kecilin Kalau kalian pengen gede Kalian gedein Kayak gini Ini buat alisnya dulu Alis satunya Dan juga buat matanya Kayak gini Habis itu kita bisa Edit-edit dikit Outline yang tadi Kita sempat bikin Pakai direct selection tool Tentunya Shortcutnya A Dan aku mau coba Ganti warna rambutnya Karena tadi Biar ngebedainnya Aku warnain hijau Sekarang aku bakal Balikin dia Jadi hitam lagi Klik dulu Outline rambutnya Keselek Sample color Terus tinggal ganti Warna hitam Kayak gini Nah ini matanya agak aneh Mungkin bakal aku ganti Yang ini bakal aku Pakai eraser tool Sama Eraser tool ini Bisa kalian Ukurannya bisa disesuaikan juga Pakai kurung Siku detuk siku juga Kalian bisa duplicate Ellipse-nya Atau lingkarannya ini Untuk matanya Oke Sekarang lebih baik ya Nah sekarang Kita bakal coba Rapihin Yang Tabrakan ini Garisnya Jadi kita pilih aja Garis yang mana Yang mau di depan Yang lainnya Kita hapus Pakai eraser tool Yang ini juga bisa kita Rapihin Dan sekarang kita bakal Bikin bayangan Di layer baru Layer bayangan Kita pakai Pencil tool Kita langsung aja Gambar bayangan Di tempat-tempat Yang kalian rasa itu Perlu lebih Gelap gitu ya Bedanya Kalau tadi di outline Sekarang kita Fullnya di fillnya Jadi fillnya Warna hitam Oke Disini juga perlu Dan Kalian bisa tambahin Di tempat-tempat Yang kalian rasa Perlu itu bayangan Oke Sekarang kita bakal Coba bikin Background Kita simpen Layer background Di paling bawah Kita bikin dulu Square Kotak Di belakang Pakai square tool Terus kita warnain Sesuai keinginan kita Kita bisa ganti juga Warna yang lainnya Untuk warna topi Dan warna bajunya Kita sesuaiin aja Kalian sesuaiin juga Sesuai yang Kalian inginkan Oke Ini kayaknya udah oke Yang Ini juga topinya udah Atur di Di slider warna Oke Kita coba dulu Seleksi semuanya Untuk outline-nya Aku bakal Bikin outline-nya Warna yang sama Kayak bajunya Cuma lebih gelap Caranya adalah Sama seleksi Dulu Terus ke tab select Same fill color Atau same stroke color Terus abis itu Kita tinggal Pakai slider Gelapin aja warnanya Nanti dia bakal barengan Gelap warnanya Kayak gini Samaan Dan Kalau tadi stroke Sekarang kita pake yang fill Same fill color Terus kita Pakai warna yang sama Kayak outline yang tadi kita pilih Dan kita switch Ke fill Kita coba Bikin rona pipinya Pake lingkaran biasa Kalau udah Kita bisa atur-atur Posisinya Atau ukurannya Di resize Abis itu Kita bisa Cek lagi ya Apa yang aneh gitu ya Oke Kayaknya ini kita hapus aja ya Dan kita gambar ulang Kita pake outline Kita switch Kita gambar Sekali lagi Oke Belum Sekali lagi Kurang Ya Oke Kayak gini Mulut terakhirnya Setelah dirasa oke Kita tinggal geser dikit-dikit Dan Oke udah Step terakhir Kita bakal gambar Ornamen-ornamen Di sampingnya Terserah mau gambar apa aja Nah itu dia Nah itu dia Akhir dari video tutorial kita kali ini Jangan lupa like Comment dan subscribe juga Dan silahkan komentar Silahkan request video baru Atau request video apapun Yang kalian ingin Aku buat Terima kasih Dan jangan lupa cek Website This new Dan juga Jangan lupa pake kode promo Yang ada di deskripsi di bawah Dan kalian boleh share pengalaman kalian Pake website this new Ataupun Foto produk yang kalian bikin Di this new Dan kalian beli Dan boleh Tag instagram aku Semua karya yang kalian Bikin Setelah nonton tutorial Bisa kalian Tag harian project Di instagram Dan Dan aku bakal sangat seneng banget Untuk bisa lihat Karya-karya kalian Di instagram nanti Oke Terima kasih Dan sampai jumpa Sub indo by broth3rmax